Boneka identik dengan permainan anak-anak, namun dahulu boneka bukan sekedar mainan. Ratusan boneka dengan beragam fungsi dipamerkan di Gedung Galeri Yogyakarta untuk mengedukasi sejarah boneka dari seluruh penjuru dunia. Siapa sangka ternyata boneka merupakan salah satu mainan tertua di dunia. Ada yang berbentuk balita, orang dewasa, hingga berbentuk superhero. Umumnya boneka dibuat untuk mainan anak-anak. Namun pada zaman dahulu, boneka dibuat untuk beragam jenis kegiatan, antara lain seperti ritual dan kegiatan keagamaan. Tak hanya itu, boneka pun digunakan untuk media politik. Sedikitnya 300 boneka unik dari berbagai belahan dunia dipamerkan di sini, seperti boneka wanita sendok ini. Boneka permohonan ini terbuat dari kayu dan dibuat menggunakan sendok makan. Boneka ini membuktikan bahwa boneka bukan hanya mainan. Selain itu ada boneka dari benua Amerika ini. Boneka ini digunakan untuk menampung air. Berbeda dengan pameran pada umumnya, pameran ini dikhususkan untuk orang dewasa untuk mengedukasi sejarah boneka. Ya boneka itu ternyata enggak, ya kan judulnya enggak cuma mainan. Ya itu awalnya juga aku mikir boneka itu, dari kecil kan aku ngertinya itu boneka ya sesuatu yang lucu, yang dimainin sama anak kecil itu ternyata, yang berbau-berbau, ada yang berbau mistis, ada yang berbau tradisional itu juga bisa dibilang boneka. Padahal itu aku malah nyiranya itu cuma patung biasa gitu, ternyata itu juga boneka yang selama ini aku anggap itu hanya sekedar lucu. Kalau menurut saya, ya bagus ya mbak ya, karena yang kita tahu kan selama ini boneka itu ya mainan untuk anak-anak, tapi ternyata kita bisa lihat di sini ada boneka untuk sebagai jimat, atau boneka untuk mungkin menyimpan obat-obatan itu saat mengedukasi orang-orang jika datang ke pameran ini. Mengangkat tema boneka bukan hanya mainan, museum anak kolong tangga, sebagai penilenggara ingin mengedukasi masyarakat tentang budaya dan kegunaan boneka dari masa ke masa. Kami lebih mengedukasi sebenarnya, pengen membuka bawasan masyarakat secara luas bahwa masih banyak hal-hal lain dari kebudayaan lain yang perlu kita ketahui. Jadi contoh kecil saja saya mengulangi tadi, bahwa di Indonesia mungkin sebagian orang menganggap bahwa boneka memang untuk benar-benar untuk mainan, untuk dimainkan, untuk anak-anak bermain gitu kan, tapi ternyata boneka di belahan dunia lain, di kebudayaan lain, boneka dimainkan untuk orang dewasa. Pameran tahunan yang telah digelar delapan kali ini berlangsung 17 hingga 26 Januari bertempat di Jogja Galeri. Tanya boneka beragam karya seniman dari Yogyakarta juga dipamerkan di sini. Menariknya lagi penyelenggara tidak memungut biaya bagi pengunjung pameran yang akan datang alias gratis. VK Muhammad melaporkan untuk NET.